Tibi Maruko akan segera dimulai Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kakek memiliki kekuatan supranatural Kari sangat lezat ya! Iya, aku suka makan kari sepulang sekolah Iya, rasanya berbeda dengan yang kita makan di rumah Bengkok, bengkok Bengkok juga, bengkok juga bu Mereka coba membengkokkan sendok Mereka seharusnya tahu mustahil membengkokkannya Bengkok, bengkok Kalian lihat kan? Luar biasa, Hamaji Haa, kau benar Hei, kapan kau mendapatkan kekuatan supranatural? Aku baru saja mendapatkan kekuatan itu Kalau Hamaji bisa, aku juga pasti bisa Bengkok! Luar biasa, aku berhasil! Tidak bisa bengkok Tau kuci Hanya salah persepsi mengenai sudut pandangnya Salah persepsi? Jika kau menggerakannya seperti ini Semuanya akan tampak bengkok Astaga, itu rahasianya Oh, itu baga kekuatan supranatural kalau begitu Hanya bercanda Ini mainan karet Aku sudah pulang Ibu, aku ingin makan camilan Ada krim puding di kulkas Sungguh? Lezat! Ini lezat sekali Hai, Maruko Kau sudah sampai? Maruko? Aku tidak bisa melakukannya Oh, itu kekuatan supranatural ya? Menurutku kekuatan supranatural tidak ada di dunia ini Dengar, Maruko Sejujurnya, kakek bisa membangkitkan kekuatan supranatural? Apa? Sebentar Sebagai contoh, boleh kakek sebutkan Apa yang kau makan untuk makan siang hari ini? Kakek tahu Ya, tentu saja Maruko, sekarang kau bayangkan saja itu Ayo Ya, aku mengerti Aku melihatnya Kau makan kari, kan? Benar, hebat Ibu, kau sedang melihat apa? Menu untuk makan siang di sekolah Sebentar ya Oh, hari ini kari Kenapa bisa? Bagaimana kakek bisa tahu? Apa yang harus kakek katakan? Itu ada di dalam pikiran kakek Tidak mungkin Apakah itu memang kekuatan supranatural? Kalau begitu, coba sebutkan nilai matematika aku hari ini berapa? Begini ya, Maruko Dengar Jika kakek benar, maka aku yakin kakek pasti memiliki kekuatan supranatural Empat, lima Wah Pasti salah Maruko tidak mungkin mendapat nilai buruk Kakek benar Apa? Sudah dipastikan Kakek memiliki kekuatan supranatural Apa? Benar? Kakek menjawab dua kali dengan benar Sudah pasti kakek memiliki kekuatan itu Iya Tunjukkan padaku kakek bisa memengkokkan sendok ini Itu tidak mungkin Aku yakin kakek bisa melakukannya Bukannya Maruko Sudah menjadi tugasku untuk memenuhi keinginan Maruko Tebakanku mengenai nilai ulangannya benar Mungkin saja aku memang memiliki kekuatan supranatural Baiklah, biarkan saja Cepatlah lebih baik lagi kakek, ayo Bengkokkan Bengkokkan Ternyata gagal Kakek tidak bisa Maruko karena Mungkin kondisi kesatan kakek kurang baik Hei, Maruko Kita mau kemana? Kakek harus mendapatkan perhatian istimewa Jika kakek berhati lebih keras Aku rasa kekuatan supranatural kakek akan lebih kuat Apakah benar begitu? Ngomong-ngomong soal kekuatan supranatural Yang aku bayangkan adalah Menggerakkan benda tanpa menyentuhnya Ah Amaji apa yang kau lakukan? Iya, lihat itu Oh, pesawat kertas Oh, terbang tinggi sekali ya Itu tertiup angin Membutuhkan usaha keras untuk menciptakan pesawat yang bagus Amaji, aku akan mengambilnya Sungguh, bagaimana kau mengambilnya? Biarkan saja kakekku yang mengurusnya Kakekku bisa melakukannya Hah, apa? Guna kekuatan supranatural kakek untuk menerbangkannya Kekuatan supranatural Memangnya kakek bisa Kakek pasti bisa Iya, iya Kakek berhasil Kakek berhasil Haruko, kakek berhasil Dengar Maafkan aku mengganggu kegembiraan kalian Tapi tadi bertiup angin kencang, kan? Tenang saja, kek Bisa saja tadi kakek yang meniupnya, iya kan? Ah, lihat di sana Cobalah untuk memindahkan itu Bukankah itu terlalu besar? Ah, tidak kakek bisa Kakek tidak bisa Lagukan saja Bagus kakek Hooray Akhirnya, kakek memang memiliki kekuatan supranatural Iya, iya Iya, iya Oh, Nakano Halo 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 Apa ada yang bisa aku bantu? Sebenarnya, aku baru pulang berpergian Aku bawa sesuatu sebagai ole-ole Ini dia Oh, kau kelihatannya kesulitan sampai ke sini Terima kasih Tidak, tidak juga Memang sedikit sulit Kakek tebak isinya Eh Apa? Kakek pasti bisa melihat tembus ke dalam dengan kekuatan supranatural Oh, begitu ya Baiklah Eh Kekuatan supranatural Baiklah, sebentar ya Kakek, kakek Tomozo memiliki kekuatan supranatural Sejak kapan? Atau sebaiknya aku bertanya padanya bagaimana dia mendapatkan kekuatan itu Tidak, dia tidak punya kekuatan supranatural Kakek, cobalah lagi Aku tidak bisa melihat apa-apa Sepertinya aku memang tidak punya kekuatan itu Tidak, tidak Sepertinya tidak Aku harus percaya diri Kekuatan supranatural tidak mungkin Karena keadaan memaksa Aku harus menggunakan instingku Ini oleh-oleh Apakah ini reminang? Atau roti manis? Kakek melihatnya Apa isinya? Roti manis Ih Bukan, bukan itu Isinya bukan roti manis Tapi lembaran rumput laut Bagaimana? Iya Apa yang harus kulakukan? Jika aku bilang salah Maka aku akan mengalami kesulitan Roti? Roti manis? Iya Bukan Aku tidak tahu Jika aku bilang lembaran rumput laut Aku akan memperbalukan kakek Tomozo di depan cucunya Jadi bukan itu ya? Kakek benar Isinya Isinya roti manis Kakek berhasil Kakekku hebat Ini gawat Apa yang harus kulakukan? Mereka pasti akan tahu jika mereka membukanya Kalau begitu ini kesempatan bagus Bagaimana kalau kita langsung buka saja? Ayo masuklah Baik Permisi Aku akan kembali lagi nanti ya Maruko Kakak tidak suka kalau kau bertinggal macam-macam ya? Bukan aku Aku baru tahu Ternyata kakek memiliki kekuatan supernatural Apa? Iya, begitulah Apa? Payet sekali Tidak ada yang namanya kekuatan supernatural itu Ada Coba tunjukkan kemampuan yang dia miliki Dia bisa membengkokkan sendok Oh, soal itu Kami masih belum bisa melihat hasil dari latihannya Kakek pasti tidak akan bisa melakukannya Membengkokkan sendok bukanlah keahliannya Tapi kakek memiliki kemampuan memberikan jawaban yang benar Baik Kalau begitu katakan pada ayah bagaimana pukulan Oh, giliran selanjutnya Pukulan? Kakek Baiklah Home run Karena dia memang sering melakukan pukulan home run Sekarang pelempar bola siap Dia di bola pertama Dia melempak Sekarang dengan kecepatan dia melepar untuk kedua kalinya Kena, 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 kena Ah, hebat Kita saksikan agak jauh keluar jalur Gagal Astaga, dia membuat kakek ketakutan Oh, ke pojok Memukul bergerak Dan dia melempar Strike Pertandingan selesai Lihat, ini sama sekali tidak masuk akal Itu tidak benar Karena kakek tadi bisa menembak menu makan siangku dengan benar Apa? Bukankah begitu kakek? Eh, maafkan kakek Maruko Kakek tidak bermaksud membohongimu Apa? Sejujurnya Kakek melihat gantar menu makan siang Awalnya kakek hanya ingin bergurau denganmu Tapi kakek ingin terus melakukannya Maruko Maafkan kakek ya Oh, aku paham Tapi kakek menyebutkan nilai ujian matematik aku dengan benar Itu hanya kebetulan Kakek melihat obak dijual seharga 45 yen di kertas lebaran Benar begitu? Tunggu sebentar Bagaimana nilai ulangan matematikanya? Ibu belum mendengarnya darimu? Oh, iya Lalu, apa maksudmu nilai 45 itu? Kau merahasiakannya ya? Oh Maruko! Maafkan aku! Di saat bersamaan, Nakano yang terlibat dalam urusan kekuatan supranatural Sibuk membeli roti manis Dan sekarang dia bergegas menuju ke rumah keluarga Sakura Aku, aku harus segera bergegas Maruko mengamati bintang-bintang Kalau musim panas sudah berlalu, udaranya masih terasa panas ya Andai saja aku masih libur Aku setuju Oh, Nagayama Hai Untuk apa kamu mau buku sebanyak itu? Oh, ini Beberapa hari yang lalu aku pergi ke planetarium Dan aku tertarik mengamati bintang-bintang Jadi aku meminjam buku ini di perpustakaan Planetarium, kedengarannya mengasihkan Keluarga ku pelit Kami tidak pernah pergi ke tempat seperti itu Di dalam planetarium beraseh dan sejuk Bintang-bintang bertebaran tinggi di atasku Kau tidak perlu pergi ke planetarium untuk melihat bintang-bintang Udaranya cukup sejuk saat malam hari Benar, tapi aku ingin sekali mengamatinya begitu Iya, di planetarium kita dijelaskan mengenai bintang-bintang Aku nanti yang menjelaskannya pada kalian Apa? Sungguh? Tama ayo ayo kita mengamati bintang bersama-sama Iya, kedengarannya mengasihkan Tapi aku takut ibu tidak akan mengizinkanku keluar rumah Iya, aku akan minta bantuan kakek Ayo, ayo Lihatlah Yamada apa yang kau lakukan Aku berlatih memanggil Yufo Yufo? Jika kau melakukan ini maka Yufo pasti akan datang Eh, aku tidak mengerti kenapa Yufo bisa datang jika melakukan hal itu Sama sekali tidak ada tanda keberadaan Yufo dimanapun kita mencarinya Kau bisa menemukannya di malam hari Di malam hari? Yamada, kau mau bergabung dengan kami nanti malam? Apa? Ada apa memangnya? Hei, makan malamnya lebih awal malam ini ya Maruko mau pergi keluar mengamati bintang-bintang bersama teman-temannya Biar kakek yang menemani dia, kau tidak usah cemas Mengamati bintang tidak cocok dengan Maruko Kenapa ya bilang begitu? Aku juga terkadang ingin mengamati bintang Sungguh? Kalau begitu konstelasi mana yang bisa aku amati sekarang? Aku lihat dulu Kakak mengerti Ah, diam kakak Nagayama akan menjelaskan apada kami malam ini Lalu aku akan mendapat pengetahuan baru Begitu Maaf, aku terlambat Selamat malam Selamat malam Selamat malam Nagayama, kau sudah rapat-rapat membawa teleskop untuk kami Kau tampak sangat serius Iya, ini kesempatan yang bagus Kaketomozo, terima kasih sudah menemani anak-anak Tidak masalah, terima kasih sudah mau datang Maafkan aku Maruko, ayah ingin memotret jadi dia ikut bersamaku Ha, biarkan saja dia memotret kita berdua dengan latar belakang bintang Nah, kau lihat Tamai Maruko sama sekali tidak keberatan Hmm, Tamai Apa? Yamada sudah memanggil Yufo Sepertinya sudah Ayo, 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 ayo Kalau memang benar-benar datang Pasti akan mengasihkan, iya kan? Jika kita bisa mendapatkan fotonya Pasti akan heboh Kita bisa masuk TV Hehehe, Maruko Hah? Apa itu? Apa? Apa itu? Tamai aku mau melihatnya Hah? Wow Itu bulan Kenapa bentuk bulan seperti itu? Mereka menyebutnya kawah Menurut penelitian, kawah itu disebabkan oleh tumbukan meteor Selama ini aku menyangka bulan kelihatan lebih halus Hebat sekali teleskopnya Selanjutnya kita lihat sebelah sana Huh? Bintang-bintang tampak seperti timba di sana Disebut sebagai Big Dipper Apa? Di mana? Dan bagaimana? Maruko, di sebelah sana Oh, oh iya Oh, sepertinya lebih mirip berudur daripada timba Hehehe, menurutku itu seperti ember Hah? Raga Yama Warna putih samar-samar di sana itu galaksi Bima Sakti ya? Iya benar Indahnya Katakan, apa yang dilakukan Putri Orhino dan Pangeran Hikobosi dan Festival Bintang? Lihat Bintang-bintang yang berkilauan di setiap sisi galaksi Bima Sakti itu Adalah Putri dan Pangerannya Itu dia Ah, ini sangat menyedihkan Mereka hanya bisa bertemu setahun sekali Ah, ayah, ayah jangan mengganggu ku Ah, ya sudah maafkan ayah Wah, itu UFO Apa? Itu pesawat Hah, itu alien Apa? Ah, ternyata itu kakekku Yang benar saja ya, Mada Walaupun jumlah bintangnya sedikit Langit masih terlihat tampak indah Semakin lama aku mengamati bintang Aku mulai terasa pusing Hmm, ini membuatku pusing juga Aku mau istirahat sebentar Aku juga Hehehe Hehehe Uh, uh, uh Katak Baru kau aku pinjam sentermu ya Aku pinjam sebentar Baiklah, tapi jangan lupa kembalikan ya Ya, aku tahu itu Hah, sudah lama juga Yamada pergi Iya, aku rasa begitu Aku penasaran Kemana dia pergi Hmm, hmm Apa mungkin UFO datang Dan alien membawanya pergi Apa? Tolong, tolong Dengar kakek, Yamada hilang kakek Apa? Yamada? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kadang diculik alih Ini, ini masalah serius Hei, Yamada 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 Aku di sini Hah, aku mendengar suara Yamada Hahaha Ada katak besar sekali Aku mengejarnya Tapi entah pergi kemana Hmm Aku merasa gatal di seluruh wajahku Kenapa bisa begini ya? Hahaha Hah? Hah? Kau lihat itu? Ya, bintang jatuh Aku juga lihat Ah, aku lupa mengatakan keinginanku Ada apa? Yamada 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 Kau tidak tahu Tahu apa? Ada yang bilang Jika kau mengatakan keinginanmu tiga kali Saat kau melihat bintang jatuh Keinginanmu akan terkabul Benarkah? Yamada Kenapa kau tidak mengatakan keinginanmu? Ya, baiklah Kalau begitu Aku ingin bisa bertemu dengan alien Semoga ada bintang jatuh lagi ya Hahaha Hah? Semoga aku bisa bertemu dengan alien Kembali lagi Mustahil menyebutkannya tiga kali Cepat sekali hilangnya ya Iya, itu benar Terima kasih ya sudah membuat foto kenangan yang indah malam ini Sama-sama kakek Kakek senang memiliki foto kenangan saat mengamati bintang bersama dengan cucu tersayang Ya Anak-anak tumbuh dengan cepat ya Suatu hari nanti Maruko cucuku Dia akan mengamati bintang-bintang dengan orang lain Kakek tomozu Tamai Ya, ya Aku merasa senang Ya, sepertinya bintang-bintang menimpa kita Oh, ya ampun Oh, ya Mada Kau tadi belum makan malam sebelum datang kesini Oh, iya Tadi aku lupa makan Oh, kau merusak saat-saat indah Bagaimana kalau kita pulang sekarang? Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Beberapa hari kemudian Tamai, apakah foto saat mengamati bintang sudah ada? Oh, foto itu sepertinya belum Kakekku ingin sekali melihatnya Benar Aku juga ingin sekali melihatnya Dan malam itu Hah, tidak ada foto bintangnya Sulit memotret bintang-bintang di malam hari Hah Apa yang harus kulakukan? Semoga Maruko tidak menanyakan lagi soal foto-foto itu Seolah-olah Tamai mengucapkan keinginannya kepada bintang jatuh Hah? Di episode berikutnya diceritakan Kakak Maruko Sakiko membuat salat kentang Di cerita berikutnya Maruko membuat surat ucapan terima kasih Untuk kakeknya di hari kakek nenek Bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti terus kelanjutan ceritanya teman-teman Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!